oke selamat malam semuanya kita mulai aja hari ini kita akan belajar akutansi manajemen hari ini kita akan bahas 3 modul sekaligus di modul pertama kita akan bahas apa sih pengertian akutansi manajemen itu sebelumnya disini udah pada belajar akutansi biaya sebelumnya belum udah ya semester lalu ya jadi udah tau dong akutansi biaya itu seperti apa ada yang bisa jelasin gak di akutansi biaya itu belajarnya tentang apa sih selamat menikmati selamat menikmati ya oke menghitung biaya yang dikeluarkan baik secara langsung maupun tidak langsung oke lalu kita langsung masuk aja apa sih akutansi manajemen itu pertama kita akan jelasin dulu akutansi itu apa jadi akutansi itu proses identifikasi pencatatan analisa dan pelaporan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan nah disini ada yang masih inget gak yang dimaksud dengan pemangku kepentingan itu siapa aja sih investor iya betul salah satunya itu investor ada lagi iya sama pemilik saham lalu yang lainnya mbak Eni mbak Nurul gimana nih pemangku kepentingan contohnya siapa lagi adakah tuk ya manajer iya, bisa oke bisa pemilik saham, bisa investor bisa manajer, para pembangunan juga ada pihak debitor ataupun pemerintahan lalu, apa sih yang dimaksudkan manajemen, manajemen itu adalah proses untuk mengatur suatu organisasi, yang namanya manajemen itu artinya dalam satu kata yang luas itu adalah mengatur, jadi apa yang masuk dengan akutansi manajemen itu jadi akutansi manajemen itu proses pemanfaatan laporan keuangan yang sudah dibikin sama akuntan dari suatu organisasi yang kita manfaatkan untuk membuat keputusan dalam bisnis, untuk memanajemen kelangsungan dari suatu organisasi, lalu kita sudah tahu nih akutansi manajemen ada gak sih yang tahu bedanya apa sih manajemen accounting sama yang kita sudah pernah pelajarin akutansi biaya apa nih bedanya akutansi biaya sama akutansi manajemen ada yang bisa jawab atau pas atau tidak tahu kalau tidak tahu saya akan lanjut menjelaskan lanjut oke jadi pada dasarnya akutansi biaya itu kita kan menghitung kalkulasi biaya dari suatu produksi sedangkan kalau manajemen akutansi manajemen itu kita memanfaatkan laporan yang sudah ada untuk membuat keputusan-keputusan dalam bisnis jadi yang satu itu lebih kekalkulasi atau perhitungan yang satu itu kita memanfaatkan akutansi manajemen kita untuk memanfaatkan data-data yang ada untuk mengambil keputusan dalam bisnis selanjut nah ini selanjutnya akutansi manajemen dengan akutansi keuangan seperti yang kita sudah pernah belajar di pengantar akutansi itu namanya itu akutansi keuangan apa sih beda akutansi manajemen dengan akutansi keuangan yang pertama itu penggunaan laporannya dari akutansi manajemen itu lebih ke pihak internal sedangkan akutansi keuangan itu untuk pihak eksternal lalu yang kedua itu periode pelaporannya kalau akutansi manajemen itu sesuai dengan kebutuhan manajemen saja kapan dia ingin menggunakan data-data yang ada untuk membuat keputusan bisnis tetapi kalau akutansi keuangan itu dia ada jangka waktunya periodikal bisa bulanan bisa kuartalan bisa tahunan lalu dari segi sisi laporannya kalau akutansi manajemen itu gak ada format baku tertentu tapi kalau akutansi keuangan itu pasti ada sesuai dengan SAK atau peraturan BAP-BAP-MLOK ada yang tahu gak nih SAK itu panjangannya apa? masih inget kah di pelajaran pengantar akutansinya ya betul standar akutansi keuangan kalau BAP-BAP-MLK siapa yang tahu? wah Mbak Tinin yang aktif Mbak Eni dan Mbak Nurul bagaimana? badan pengawasan pasar modal ya betul LK-nya itu tambahannya adalah laporan keuangan jadi badan pengawasan pasar modal dan laporan keuangan lalu fokusnya akutansi manajemen itu ke future oriented maksudnya future oriented itu jadi dia menggunakan data-data untuk mengambil keputusan yang akan dia untuk masa depan lebih ke future nya tapi kalau akutansi keuangan kita hanya merangkum kejadian-kejadian yang sudah terjadi di masa lampau menjadi suatu laporan keuangan lalu dari segi perbandingan audit kalau akutansi manajemen itu bukan objek audit tetapi kalau akutansi keuangan itu wajib diaudit oleh kantor akuntan publik dari segi isi laporannya kalau akutansi manajemen itu lebih terinci lebih mendetail per jenis biayanya per divisinya per periode akumulasinya sedangkan kalau akutansi keuangan itu hanya dirangkum secara garis besar sesuai dengan detail-detail laporan keuangan yang diatur oleh SAK dan Bapak Pemelka seperti itu sampai sini jelas semuanya oke jelas ya kita lanjut ke tujuan informasi akutansi manajemen buat apa sih kita bikin akutansi manajemen yang pertama itu dari perhitungan kos produksi suatu produk dan jasa lalu kita untuk membuat suatu yang namanya perencanaan jadi kita bisa memperhitungkan secara terperinci untuk masalah yang akan depan untuk mencapai tujuan yang kita ingin capai lalu dari tujuan yang ketiga itu untuk pengendalian jadi kita bisa mengendalikan nih biaya-biaya atau atau rencana-rencana yang sudah direncanakan di tahap yang perencanaan lalu setelah kita sudah untuk pengendalian lalu yang terakhir itu untuk pengambilan keputusan seperti yang tadi penjelasan akutansi manajemen itu sendiri dia itu untuk membantu pengambilan keputusan dalam organisasi lalu pengambilan keputusan seperti apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan jadi yang pertama itu ada yang namanya keputusan untuk membuat atau membeli jadi kalau misalnya kalau dalam suatu perusahaan anggaplah kita suatu perusahaan kita perusahaan botol minum atau perusahaan perusahaan apa pulpen lah yang gampang jadi kita kita kalkulasi bandingkan kita kalau buat sendiri pulpen ini harganya kita mesti butuh model bisa 5 ribu lah tapi kalau kita beli di pasaran cuma 2 ribu dapat gitu jadi pembuatan laporan keuangan pembuatan akutansi manajemen itu bisa juga untuk mengambilkan keputusan taktis seperti ini dia lebih memilih kita buat aja atau kita beli aja lalu yang kedua itu keputusan meningkatkan produksi keputusan meningkatkan produksi atau menerima atau menolak pesanan khusus kadang-kadang dalam suatu perusahaan itu ada yang namanya pesanan khusus seperti misalnya dia mau tambahan suatu detail di barang A misalnya kalau dalam segi baju ada yang mau khusus ukurannya seperti ini sesuai dengan tubuh dia maksudnya keputusan menerima atau menolak pesanan khusus ini tergantung pada pihak manajemen itu menguntungkan atau malah membuat biayanya yang mereka timbulkan itu malah akan semakin besar jadi keputusan seperti ini laporan akutansi manajemen seperti ini untuk bahan pertimbangan apakah mereka menolak atau menerima pesanan khusus seperti ini atau yang ketiga itu keputusan seperti menutup atau menghentikan aktivitas suatu divisi misalnya suatu divisi kita contohkan sebagai jadi kalau misalnya kita bayangkan suatu pabrik sepatu ada suatu divisi misalnya dalam pembuatan talinya dia divisi ini untuk produk sepatu A tetapi dia tidak akan efektif dalam menjalankan aktivitasnya atau penurunan dalam penjualan produk sepatu A jadi produksi untuk tali sepatu juga menurun jadi keputusan bahan-bahan pertimbangan data-data yang dibutuhkan itu untuk keputusan-keputusan seperti menghentikan atau menutup aktivitas suatu divisi yang dianggap tidak menguntungkan atau keputusan memilih produk mana yang mereka ingin jual atau pasarkan kepada customer dan yang terakhir itu keputusan untuk menetapkan harga suatu produk jadi sebelum kita jual ke pasaran pasti kita harus menghitung dulu kira-kira harga yang cocok untuk produk yang kita jual ini mau dipasarkan dengan harga berapa seperti itu sampai sini oke jelas oke jelas ya ini ngomong-ngomong teman-temannya masih pada kemana baru bertiga ini belum pada selesai kerja atau ada yang tahu sibuk kerja masih malam-malam oke belum selesai ada yang izin telat oke tidak apa-apa kita lanjutkan saja saja nah ini jadi kita sudah tahu akutansi manajemen itu seperti apa tujuannya mau buat apa dan kita mau tahu perkembangan terkini akutansi manajemen perkembangan terkini sekarang itu persaingan global jadi karena kita contohkan saja seperti perdagangan bebas atau mea yang ada sekarang ini ada yang tahu mea itu apa ada yang tahu tidak yang sering nonton berita mungkin di ini sudah ada yang tahu mea itu apa ada yang tahu disini gak tahu oke mea itu adalah kepanjangannya gak apa-apa kita belajar bareng-bareng baru denger ya mea itu adalah masyarakat ekonomi ASEAN jadi sekarang ini di Indonesia juga udah diterapin yang namanya mea jadi jadi kalau misalnya maksudnya masyarakat ekonomi ASEAN jadi dia ada perjanjian antara negara-negara ASEAN jadi mereka bisa jual beli secara bebas maksudnya secara bebas itu dia gak dikenakan biaya import-export seperti itu makanya itu kenapa akutansi manajemen ini terus berkembang karena persaingan global itu juga akan terus meningkat kenapa? karena dengan dibebaskan seperti perdagangan bebas seperti itu mereka harus berpacu dengan lingkup yang lebih luas yaitu ASEAN jadi setiap perusahaan harus lebih berinovasi atau lebih membuat suatu value dalam produk yang mereka tawarkan lalu yang kedua itu pertumbuhan industri jasa seperti yang kita tahu industri jasa sekarang itu semakin bertembang seperti misalnya yang dulu gak pernah ada kita dengar itu misalnya outsourcing outsourcing itu yang kita kalau yang gampangnya contoh outsourcing itu misalnya kita jalan-jalan ke mall sering lihat cleaning service itu yang SIS atau apa gitu SIS itu dia adalah perusahaan salah satu perusahaan outsourcing dalam bidang jasa seperti itu jadi terus berkembang sehingga kebutuhan akutasi manajemen ini gak cuman untuk lingkup perusahaan manufaktur tapi juga jasa lalu yang ketiga ini perkembangan teknologi informasi ada yang tahu gak nih contohnya yang namanya ERP atau enterprise research planning atau supply chain management ada yang pernah denger gak disini pernah apa nih kalau pernah denger artinya apa enterprise resource planning atau ERP terima terima nipas atau saya mau jelaskan kembali oke oke jadi kita lanjut aja kalau enterprise resource planning atau ERP itu seperti judulnya perkembangan teknologi informasi ini terkait dengan yang namanya pemusatan informasi begitu juga supply chain management maksudnya itu terkait dengan sistem informasi dari suatu perusahaan yang terpusat jadi semuanya berbasis sistem sekarang dan juga yang terakhir adalah perkembangan teknologi pabrikasi ada beberapa ada beberapa sistem-sistem atau metode-metode pabrikasi yang seiring dengan perkembangan zaman itu mulai bermunculan seperti yang pertama ini namanya teori of constraint atau TOC istilah ini yang teori ini mengartikan adalah dia mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan cara mengidentifikasi dahulu kendala-kendala yang terjadi dalam proses pemanfaatan sumber daya tersebut jadi mereka mempelajari kendala apa yang membuat sumber daya itu tidak efisien lalu menerapkannya di menerapkannya di proses penggunaan sumber daya selanjutnya seperti itu lalu yang kedua itu just in time ini cukup terkenal just in time ada yang pernah dengar gak nih just in time oke ada yang tahu ada yang bisa jelaskan ke saya just in time itu seperti apa maksudnya bener salah gak apa-apa nanti kita belajar bareng-bareng tepat waktu apa nih yang tepat waktu nih maksudnya apanya yang tepat waktu meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan oke betul jadi betul kata juga mbak nurul itu maksudnya tepat waktu tepat waktu saat barang tersebut itu dibutuhkan dalam produksi jadi ya betul sesuai dengan target waktu sehingga meningkatkan produktivitas dan juga mengurangi pemborosan nah penerapan just in time ini juga ditopang dengan yang namanya computer integrated manufacturing jadi semuanya sudah terintegrasi itu dalam suatu proses produksi dalam perusahaan lalu yang keempat ini ada yang namanya customer orientation customer orientation ini maksudnya mereka maksudnya mereka lebih mengutamakan keinginan atau kenyamanan dari customer mereka untuk membuat suatu produknya lalu yang kelima ini target costing jadi mereka pertama itu menetapkan harga jualnya dahulu baru mengkalkulasi cost seminimum mungkin jadi mereka prosesnya terbalik bukan cost yang dahulu baru penetapan harga tapi dia menarik ke belakang dia menetapkan suatu harga dulu baru meminimalkan cost yang akan dikeluarkan lalu yang keselanjutnya activity based management maksudnya ini sesuai dengan namanya activity jadi proses suatu pembiayaan proses suatu manajemen ini berdasarkan dari aktivitas yang ditimbulkannya lalu yang terakhir ini total quality management total quality management ini maksudnya dia sesuai dengan namanya juga dia ini memanajemen quality jadi dia terus dalam prinsip ini dia terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan sehingga menuju memaksimalkan atau meningkatkan kualitas produknya dan mengurangi pemborusan sama seperti mirip-mirip sama jasin time tapi dia lebih ke quality-nya yang ditingkatkan sampai sini ada pertanyaan ngomong-ngomong semuanya sudah pada bisa akses modulnya belum ya sudah ya oke bagus jadi bisa sambil dibuka ya ininya modulnya oke kita lanjut aja nah ini jenis-jenis laporan keuangan seperti yang kalian udah pernah belajar di pengantar akutansi pasti udah pada tau dong udah pada kenal yang namanya raca laporan laba rugi laporan aliran kas nah ini laporan-laporan keuangan ini yang dipakai untuk membuat keputusan dalam akutansi manajemennya lalu pertanyaan gampang atau simple quiz-nya diantara tiga laporan ini mana sih yang menggunakan pendekatan kas atau cash basis ayo siapa yang bisa jawab dari antara tiga itu yang mana yang pakai pendekatan kas atau cash basis ini gak apa-apa kita sama-sama belajar gak usah takut salah gak apa-apa tebak-tebakan juga gak apa-apa ini udah ada pilihannya tiga ya betul sekali mbak Nur sesuai dengan namanya laporan aliran kas jadi laporan ini yang dibuat berdasarkan pendekatan kas atau sesuai dengan kas yang dikeluarkan oke kita lanjut jadi dari laporan-laporan keuangan yang ada kita kalau buat laporan keuangan itu pasti harus memenuhi kualifikasi yang baik apa sih kualifikasi dari laporan keuangan yang baik itu pertama dapat dipahami atau dimengerti oleh orang yang memakai atau menggunakan laporan keuangan tersebut lalu yang kedua itu relevan maksudnya berkaitan dengan apa sih yang mau dilaporkan saling berkaitan relevan lalu yang ketiga itu andal maksudnya dapat dipercaya atau digunakan untuk kepentingan lalu yang keempat itu dapat diperbandingkan biasa kalau kita bikin laporan keuangan itu biasanya kita bandingkan dari tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang jadi dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selanjutnya analisa laporan keuangan ada yang udah pernah belajar rasio-rasio keuangan sebelumnya mungkin ini udah familiar kalau udah ada yang pernah belajar rasio-rasio keuangan ada yang pernah denger likuiditas solvabilitas laporan belum ya berarti belum pada ngambil manajemen keuangan juga ya disini manajemen keuangan udah di manajemen keuangan tidak dijelaskan laporan eh rasio keuangan lupa oke gak apa-apa lupa oke kita kilas sedikit aja kita jelasin ya analisa laporan keuangan ini maksudnya bagaimana cara kita menganalisa laporan laporan keuangan tersebut berdasarkan rasio-rasio yang ada kita bagi menjadi enam rasio yang pertama ini rasio likuiditas ini untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya lalu yang kedua ini ada yang namanya rasio solvabilitas rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya maupun jangka panjangnya lalu yang ketiga ini ada rasio hutang dimana rasio ini memperlihatkan perusahaan itu untuk pengumpuannya membayar hutang-hutangnya lalu yang keempat rasio aktivitas untuk melihat apakah perusahaan ini mencerminkan efektivitas dari penggunaan sumber daya yang ada dalam perusahaannya yang maksud sumber daya ini maksudnya bisa berupa aset bisa berupa modal lalu yang kelima rasio laba bagaimana laporan keuangan ini dapat mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba lalu yang terakhir rasio rentabilitas yaitu bagaimana kemampuan perusahaan menggunakan modal untuk memperoleh laba perusahaan jadi ada 6 rasio dari masing-masing rasio ini ada 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 beberapa rasio mendetail lagi kalau kalian bisa buka buka modulnya ini ada beberapa rumus rumus gampang cuman pembagian dan pertambahan pengurangan ada beberapa oke gak apa-apa Mbak Fitri selamat malam ini kita lagi jelasin analisa laporan keuangan mungkin bisa langsung diikuti oke jadi saya gak mau bahas ini mendetail karena ini sebenarnya harusnya udah dipelajari di manajemen keuangan jadi saya hanya merefresh fungsi-fungsi oke gak apa-apa gak apa-apa Mbak Fitri jadi saya cuma jelasin fungsi-fungsi rasio secara garis besar aja rasio rekuditas untuk apa nanti kalau kalian penasaran untuk hitung-hitungannya ceritanya pengen menganalisa suatu laporan ini kita bisa menggunakan rumus-rumus yang ada di modul di halaman 139 sampai halaman 143 itu ada rumus-rumus masing-masing rasionya oke ya nah udah selesai modul satu oke kita lanjut ke modul yang kedua langsung aja untuk mempercepat waktu modul dua ini kita akan belajar yang namanya analisa perlakuan biaya seperti analisa perlakuan biaya itu ada yang tahu oke ini udah dimunculin biaya itu adalah suatu pengorbanan ekonomis yang ukuran satu uang yang telah terjadi sedang terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu tapi penurunan manfaat kalau expense penurunan manfaat ekonomi jadi gampangnya mengerti itu cost sama expense itu sama-sama pengeluaran tetapi kalau cost itu dia mempunyai manfaat atau nilai ekonomis untuk masa yang akan datang tetapi kalau expense itu udah langsung dibeban untuk pengeluaran yang tidak yang tidak menimbulkan suatu nilai ekonomis untuk masa yang akan datang sampai sini ngerti bedanya cost dan expense harusnya ini juga udah dijelasin di akutansi biaya tapi kalau untuk refresh oke kita lanjut nah perlakuan biaya ini maksudnya ini kita bagaimana kita membedakan suatu biaya yang jumlahnya tetap atau berubah yang dengan perubahan bergantung pada aktivitas atau volumenya itu menurut Hansen dan Mowen lalu lanjut penggolongan biaya menurut Muryadi penggolongan biaya ini ada 5 pertama ini menurut objek pengeluarannya maksudnya menurut objek pengeluarannya ini misalnya kita mengeluarkan biaya yang berhubungan dengan telepon pasti kita kalau tulis di laporan keuangannya akan masukkan ke dalam biaya telepon lalu yang kedua ini menurut fungsi pokok dalam perusahaannya biasanya kalau dalam pada umumnya perusahaan itu membagi biaya itu ada 3 pertama itu biaya produksi yang kedua itu biaya pemasaran yang ketiga itu biaya administrasi dan umum jadi dikelompok-kelompokkan menurut fungsinya itu dia masuk ke produksi atau dia masuk pemasaran seperti itu kalau menurut fungsi pokoknya lalu yang ketiga ini yang ketiga ini hubungan biaya dengan suatu yang dibiayai maksudnya adalah kita bagi menjadi dua yaitu pernah dengar namanya direct and indirect cost biaya langsung dengan biaya yang tidak langsung ada yang pernah dengar maksudnya biaya langsung dan tidak langsung ada yang ngerti yang bisa jelaskan dik selamat menikmati